Tak hanya membahas isu air dunia, perhelatan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali juga mendatangkan keuntungan bagi pariwisata di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa banyak delegasi World Water Forum yang ingin memperpanjang masa tinggal mereka. Potensi keuntungan di sektor pariwisata atas penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Usai menghadiri diskusi panel tingkat tinggi rangkaian World Water Forum pada Rabu siang kemarin. Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa banyak peserta WWF ini yang memilih untuk memperpanjang masa menginap mereka di Bali selama 5 hingga 7 hari. Yang ekstens sudah menyampaikan tadi beberapa yang ingin field trip sekitar Bali. Ke Tabanan, tadi ada juga yang akan ke Danau Batur. Tapi yang menarik ada beberapa destinasi lainnya yang juga menarik untuk mereka kunjungi seperti Rombok, Banyuwangi, sampai malah ada yang sampai lakukan mereka. Paling lama mungkin berapa hari mereka? Nambahnya mungkin 5 hingga 7 hari. Untuk belanjanya sendiri harus diperhatikan? Belanjanya kan sudah kita antisipasi, kita targetkan sekitar 30-an juta. Untuk satu orang? Untuk satu orang. Terima kasih. Terima kasih.